Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Raya Aidul Adha yang selalu diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah Hari Raya ini juga disebut sebagai Aidul Kurban Dikarenakan pada tanggal 10 Zulhijjah lah Peristiwa penyembiraan seekor kibas sebagai pengganti Nabi Ismail AS terjadi Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT Dalam Quran Sorat As-Safat ayat 100-108 yang artinya Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup Berusaha bersamanya, Ibrahim berkata Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu Ismail AS pun menyanggupi perintah Tuhan itu Begitu pula dengan sang ayah yang bertekad bulat untuk melaksanakan wahyu dari Tuhan tersebut Singkat cerita, karena keikhlasan, kesabaran, dan kepatuhan Ibrahim kepada Allah SWT sudah teruji Maka ketika sang anak tersebut hendak disembeli Allah menggantikannya dengan seekor resmbelihan atau kambing yang besar Namun, jika kita teliti ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa pengalaman anak tersebut Didapati bahwa nama Ismail tidak pernah disebutkan di dalam ayat manapun Hal inilah yang membuat sebagian dari umat Islam terdahulu Menduga bahwa anak yang disembeli tersebut mungkin adalah Ishaq alaih salam Dan bukannya Ismail Hal ini terjadi karena masuknya pengaruh Yahudi dan Nasrani Kedalam pemikiran beberapa umat Islam, bahkan ulamanya Mufasir besar seperti Muqatil bin Sulaiman Dengan kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Kabir Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gulam halim pada ayat 101 adalah Ishaq Putri Siti Sarah Pendapat Muqatil ini diperjelas secara lebih halus Dalam tafsir Ibnu Jadir Al-Tabari maupun Al-Kurtubi Kedua Mufasir ini menjelaskan lebih halus tentang siapa yang disembeli oleh Nabi Ibrahim Dan keduanya sepakat bahwasannya yang disembeli adalah Ishaq, bukan Ismail Namun pada abad ke-8, tepatnya pada saat kitab tafsir Ibnu Kadsir berkembang Perdebatan itu mulai nampak Tafsir Ibnu Kadsir menegaskan kalau yang disembeli adalah Nabi Ismail Bagi Ibnu Kadsir, para Mufasir sebelumnya tidak mendasarkan argumentasinya pada Al-Quran dan Hadis Mereka banyak menggunakan dasar argumentasinya pada perkembangan kisah itu dari agama Yahudi dan Nasrani Yang menyatakan bahwa Ishaq adalah orang yang disembeli Lalu, dari manakah asal pendapat bahwa putar Ibrahim AS yang disembeli adalah Ishaq? Video kali ini juga akan menjelaskan mengenai pemaparan Al-Kitab mengenai masalah ini Menurut kitab kejadian dikisahkan mengenai anak Abraham atau Ibrahim yang hendak dikerobankan sebagai berikut Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishaq Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Atas dasar ayat inilah, umat Kristen mengklaim bahwa anak yang hendak dikerobankan oleh Ibrahim adalah Ishaq, bukan Ismail Benarkah kesembulan ini? Nama Ishaq dalam kejadian 22 ayat 2 yang disebut sebagai anak tunggal Ibrahim patut dipertanyakan Karena fakta-fakta dalam Bible sendiri menyebutkan bahwa Ismail dalam Al-Kitab berusia 14 tahun lebih tua dibandingkan adiknya, Ishaq Karena Ismail dilahirkan ketika Abraham berusia 86 tahun Dan Ishaq dilahirkan ketika Abraham berusia 100 tahun Inilah keterangannya Abraham berumur 86 tahun Ketika Hagar melahirkan Ismail baginya Adapun Abraham berumur 100 tahun Ketika Ishaq anaknya lahir baginya Berdasarkan keterangan tersebut Secara otomatis Ismail pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim selama 14 tahun Sedangkan Ishaq tidak pernah menjadi anak tunggal beliau Karena sampai akhir hayat Ibrahim Ismail dan Ishaq sama-sama masih hidup Buktinya ialah mereka berdua bersama-sama menguburkan Ibrahim ke pemakamannya di Gua Magpela di Padang Efron ben Zohar Jika faktanya Nabi Ismail pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim selama 14 tahun Sedangkan Ishaq tidak pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim Lalu kenapa ada ayat yang menyebutkan bahwa Ishaq adalah anak tunggal Ibrahim Selain ayat di atas ada lagi sebuah fakta pendukung lainnya yang dijelaskan di dalam kitab 1 Tawarikh yaitu Anak-anak Ibrahim adalah Ishaq dan Ismail Sampai disini anggapan kaum Kristiani bahwa Nabi Ishaq lah anak yang dikorbankan dalam peristiwa penyembilihan patut untuk dipertanyakan Jika para penginjil ingin memaksakan pendapatnya bahwa anak tunggal Ibrahim yang hendak dikorbankan adalah Ishaq Maka Bible harus direvisi Nama Ismail dalam kejadian 16 pasal 16 harus diganti menjadi Ishaq Kemudian nama Ishaq dalam kejadian 21 pasal 5 harus diganti dengan Ismail Terbukti anggapan bahwa peristiwa penyembilihan putra Ibrahim AS itu berlaku pada seorang anak yang bernama Ishaq adalah sebuah doktrin yang dipaksakan Dokterin ini muncul akibat gedungkian kaum Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW serta bangsa Arab itu sendiri Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran sebagai berikut yang artinya Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan karena gedungkian diantara mereka Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan pastilah mereka telah dibinasakan Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab, Taurat, dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu Quran Surat Ashura ayat 14 Pengungkapan tentang siapa yang dikorbankan berdasarkan kronologi cerita Al-Quran Dalam Quran Surat Ash-Safat ayat 100-111 dijelaskan tentang kisah pengorbanan Namun, setelah ayat itu atau setelah proses pengorbanan selesai Surat Ash-Safat ayat 112 memberitakan kelahiran Nabi Ishak sebagai berikut Dan, kamu beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh Jika Nabi Ishak lahir setelah terjadi peristiwa penyembilihan Maka, dapat disimpulkan bahwa anak saleh yang tidak dikorbankan pastilah Nabi Ismail Mustahil Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak Karena pada saat prosesi korban dilakukan, Nabi Ishak belum terlahir Kesimpulan ini semakin jelas bila dibaca dalam Nas Al-Quran dalam bahasa aslinya Yaitu Huruf waw dalam kata wabasharnahu yang artinya Dan, kami beri dia kabar gembira Huruf waw ini berfungsi sebagai penghubung antara dua kalimat Yang menunjukkan urutan kronologis dua peristiwa yang terjadi secara berurutan Keterangan di dalam hadis Sebuah hadis riwayat dari Al-Hakim dalam Al-Manaqib meneguhkan kesimpulan ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya Aku adalah keturunan dari dua orang bapak yang hampir disembeli Mengenai hal tersebut, inilah kisahnya Dalam istilah Rasulullah SAW Dua orang yang hampir disembeli itu Antara lain, pertama Nabi Ismail yang hampir disembeli oleh ayahandanya Nabi Ibrahim Dan yang kedua ialah Abdullah Yaitu ayahanda Nabi Yang hampir disembeli karena adat jahiliyah Disebutkan di dalam sejarah bahwa Abdul Muttalib yaitu kakek Rasulullah Dulunya pernah bernazar Jikalau ia diberi karunia dengan sepuluh orang anak laki-laki Maka beliau akan menyebeli salah satunya sebagai kurban Setelah hajat itu terkabul Maka diadakanlah undian Lalu diatuhlah undian tersebut kepada Abdullah Ayah Rasulullah Mendengar hal itu, kaum Qurais melarangnya Agar tidak diikuti oleh generasi setelah mereka Akhirnya, Abdul Muttalib sepakat untuk menembusnya dengan 100 ekor unta Bedanya, jika sembelian kibas Nabi Ibrahim ini Dagingnya dibagi-bagikan sebagai sedekah Maka sembelian Abdul Muttalib ini Dibiarkan saja hingga memusuk Karena hal tersebut ditujukan kepada berhala Wallahu'anam bisawab Terima kasih telah menonton